selamat menikmati negara terkait dengan dua notifikasi yaitu daerah sehat dan juga cetak kartu seleksi P3K tahun 2022 dan juga ada informasi berkaitan dengan 55.000 guru lulus PG tanpa formasi yang diusulkan diangkat menjadi PNS bukan P3K saja ya ini ya dan ini mudah-mudahan ada solusi terbaik bagi teman-teman V1 yang belum mendapatkan formasi dan juga usulan dari berbagai pihak bahwasannya V1 harus tuntaskan dulu jadi tidak usah menunggu P2 dan P3 yang sampai saat ini masih melakukan penilaian seleksi observasi bahkan pelamar umum yang belum melakukan seleksi tes CAT ya dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah langsung saja teman-teman kalau kita lihat jadwal pada layanan guru pppk.kemedikbud.go.id ini bahwasannya tanggal 29 November tahun 2022 ini adalah penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKV STM untuk pelamar perotas 2 dan juga untuk pelamar perotas 3 nah pada tanggal 29 November ini teman-teman V2 dan juga V3 akan ditilai oleh Dinas Pendidikan dan juga BKV STM dan kita doakan saja semoga Dinas Pendidikan dan juga BKV STM melihatnya lebih akuntabel dan transparan ya karena ini berkaitan dengan nasib guru-guru honorer ya pelamar perotas 2 maupun juga perotas 3 yang belum lulus passing grade di P3K tahun 2021 kemarin ya nah ini salah satu aplikasi simpenkelian kesesuaian dan ini telah dilaksanakan pada hari kemarin ya mudah-mudahan teman-teman yang P2, P3 nilainya bisa maksimal sehingga bisa diangkat menjadi ICN P3K menemani pelamar perotas 1 yang sudah mendapatkan penempatan terlebih dahulu ya mendapatkan notifikasi ya kalau penempatan nanti pengumuman pada tanggal 2 sampai dengan 3 Februari tahun 2023 jadi pengumuman ini bersamaan dengan P2, P3 bahkan pelamar umum nah ini yang didesak oleh berbagai pihak bahwasannya P1 itu harus tuntas dulu ya minimal lanjut ke dalam tahap pemberkasan dulu jadi semua roadbacknya itu tercapai P1 diangkat dulu baru kemudian P2 dan juga P3 dan dilanjut dengan pelamar umum itu yang kita harapkan seperti itu nah ini ada informasi juga yang datangnya dari Badan Kepegawaian Negara terkait dengan deklarasi sehat dan juga cetak kartu ya selamat siang mohon dibaca baik-baik agar tidak salah kaprah apalagi salah paham terkait deklarasi sehat dan cetak kartu nah ini langsung dari admin Badan Kepegawaian Negara tentang sistem informasi kepegawaian yang sudah isi atau yang belum yang sudah cetak kartu ataupun yang belum tidak akan mempengaruhi apapun dengan semua yang sudah Anda lakukan datanya ke BKD ke Hapdesk dan Infobot Kemendiku dan lain-lain bahkan ke orang pinter lah saya presiasi dan acungi jempol karena sudah merupakan orang yang hebat yang tidak serta-merta menerima informasi dan bisa mencari pada sumber yang bisa dipercaya dan atas semua tindakan yang dilakukan di atas tidak akan merubah apapun kecuali perasaan dia ke kamu nah ini salah satu admin dari sistem informasi kepegawaian BKN ya jadi yang sudah isi atau yang belum itu tidak mempengaruhi apapun mau yang mau isi mau belum itu jadi masalah ya sekarang dicetak boleh enggak dicetak boleh katanya diisi boleh enggak diisi boleh data Anda sudah disave dengan semua keadaan nanti P1 juga enggak usah galau kecuali mikir gimana sukuran makan-makan nanti kalau yang sudah mendapatkan notifikasi ini ya P1 namun ada 51 ribuan guru yang belum mendapatkan informasi ataupun penampatan bagi P1 ini P2 dan juga P3 juga udah aman fokus penilainya dan pelamar umum siapkan dan persiapkan tesnya ya nah ini salah satu pesan dari admin kebadan kepegawaian negara ya terkait dengan deklarasi sehat dan juga tahapan selanjutnya terkait dengan seleksi P3K tahun 2022 ini nah selanjutnya perlu kami informasikan juga butuh 1,3 juta guru PNS dan P3K pada tahun 2024 baru terpanuhi 293 ribu semuanya jomplang nah ini kata Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G mengungkapkan sampai dengan 2024 Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN baik PNS maupun P3K sayangnya sampai saat ini capekannya jauh panggang daripada api dia mengungkapkan pada tahun 2021 saja masih dibutuhkan 1 juta guru ASN P3K secara nasional sisanya hanya 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi dari pemerintah daerah lebih mengenaskan lagi sebanyak 193.954 guru lulus PG 2021 tetapi tak kunjung mendapatkan formasi hingga November ini Satri Awan melanjutkan janji pemerintah mengangkat 1 juta guru ASN P3K tinggal janji saja lagi-lagi para guru honorer dighosting oleh pemerintah janji mengangkat 1 juta guru gagal total sementara itu nasib 193.000 guru tidak jelas terombang ambing oleh kacau selesai P3K hingga sekarang nah ini salah satu peluang yang dapat kita lihat bahwasannya itu peluang tahun 2023 2024 itu harus sudah bisa mencapai 1 juta ya teman-teman nah kalau kita lihat dalam capaiannya mendikpudistek menjanjikan bahwasannya untuk tahun 2022 ini semuanya nanti ada 600.000 guru honorer yang diangkat menjadi P3K namun kita lihat saja janji tersebut apakah menjadi kenyataan ataupun tidak belum lagi guru-guru madrasa swasta yang tidak bisa ikut terkesan itu sangat diskriminatif ditambahkannya sampai saat ini belum ada perubahan menuju perbaikan untuk menuntaskan seluruh masalah guru honorer masa jadi penuntasan ini malah makin banyak lagi masalah ya kalau kita lihat seleksi P3K guru yang semula diharapkan menjadi solusi atas minimnya kesejahteraan guru-guru ternyata makin terlihat kacau balau jadi kalau kita lihat dari jumlah guru honorer semuanya itu baru sekian persennya saja ya yang mendapatkan kesempatan menjadi sejahtera di angkat P3K ini nah ini ada usulan lagi ya jika 55 guru lulus PG tanpa formasi P3K di angkat PNS pemerintah daerah pasti senang boro-boro di angkat jadi PNS P3K saja ini terombang ambing ya sekitar 55 guru lulus passing grade atau P1 tanpa formasi penuh harap bisa menjadi ISN tahun ini mereka galau karena 127 ribuan guru lulus PG ini sudah aman mendapatkan formasi dan tinggal menunggu penempatan pada tanggal Februari 2023 seperti yang admin tadi sebutkan bahwasannya pada tanggal 2 sampai dengan 3 Februari itu adalah pengumuman serentak termasuk ke dalam 127 ribu guru yang lulus PG atau V1 akan mendapatkan formasi dan itu sudah aman sudah dikunci kami masih menata hati mengumpulkan semangat untuk bangkit dan berjuang lagi kata ketua forum guru honorer dia mengungkapkan seharusnya tidak ada guru lulus PG yang tercecer jika pemerintah daerah membuka formasi dan mau menerima P1 dari daerah lain Hattie kecewa karena seleksi P3K tahap 3 atau 2022 ini yang memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mendaftar lintas kebupaten atau kota serta provinsi tidak dibuka nah ini pada awalnya Panselas itu membuka ya formasi itu bisa lintas daerah namun pemerintah daerah itu menolak ya banyak yang menolak jadi tidak jadi nah jadi P1 jadi solusi P1 yang tidak mendapatkan formasi di daerahnya itu tidak jadi untuk melamar lintas kebupaten atau kota atau bahkan provinsi nah ini ya yang menghambat 55 guru lulus PG ini tidak bisa mendapatkan formasi kalau dibuka yang lintas provinsi pasti 193.954 guru lulus PG dapat formasi semuanya karena nantinya akan lebih dipriotaskan P1 jika Pemda tidak mau menerima P1 dari daerah lain Hedlin mengusulkan pemerintah mengangkat 55.000 guru lulus PG tanpa formasi P3K ini menjadi PNS dia optimistis pemerintah daerah tidak akan keberatan bahkan akan senang namun kalau menjadi PNS ini akan sangat rugi ya yang 127.000 nya nah mungkin informasi ini dicukupkan sekian mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya teman-teman yang P1 P2 P3 atau bahkan pelamar umum P4 ya tetap semangat tetap istikomah saya yakin semuanya akan diangkat menjadi ISN P3K amin wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati